Halo bunda, kembali lagi di channel saya, Kakak Ina Channel Jadi di video kali ini, saya akan membagikan resep bolu kukus mekar Buat bunda yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai habis Oh iya, sambil menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Terima kasih Langkah pertama, siapkan wadah Masukkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 250 gram Kemudian tambahkan 14 sendok makan gula pasir atau setara dengan 200 gram Pecahkan 1 butir telur Setengah sendok teh SP Setengah sendok teh baking powder Kemudian tambahkan pasta vanila, boleh diganti juga dengan vanili bubu Tambahkan santan, ini saya menggunakan santan sebanyak 230 ml Kemudian ini akan saya kocok menggunakan kecepatan paling tinggi kurang lebih 15 menit atau hingga mengembang berjejak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan mengembang seperti ini Kemudian kita matikan mixernya Selanjutnya kita ratakan menggunakan spatula Kemudian ini akan saya bagi menjadi dua bagian Bagian putih dan bagian yang warna ungu Selanjutnya ini akan saya warnai dengan warna ungu Tambahkan secukupnya pewarna Kemudian kita campur rata seperti ini Siapkan plastik segitiga Kemudian tuang bagian ungu dan putih Kedalam plastik segitiga seperti ini Tujuannya untuk memudahkan kita untuk menuang ke dalam cetakan Kemudian kita tambahkan ke dalam cetakan seperti ini Yang pertama saya menggunakan warna ungu Kemudian dilapisi dengan warna putih Kemudian diselang-seling ya bunda Ungu putih, ungu putih, ungu putih Hingga adonannya habis Terima kasih telah menonton Jika sudah selesai ini siap untuk kita kukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Kemudian masukkan adonannya ke dalam kukusan seperti ini Ini hanya muat lima saja Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih 15 menit Atau hingga matang Setelah 15 menit, buka tutup kukusan Jadi ini dia hasilnya ya bunda Bolu mekarnya Kemudian ini saya kukus tahap kedua Satu resep ini menghasilkan 10 bulu kukus mekar Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih 15 menit Sama seperti tahap di awal tadi Setelah 15 menit, matikan api kompor Kemudian ini kuenya akan kita angkat Selanjutnya ini akan saya keluarkan dari cekat Seperti ini Untuk resep lengkapnya boleh di cek di bawah judul ya bunda Di sana sudah saya taruh resep lengkapnya Kemudian ini akan kita lihat bagian dalamnya Kelihatannya bunda, ini bolunya tidak bantat Ini bolunya sangat lembut, wangi Sekian resep saya hari ini Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya